kata dakwaan itu maka dua orang inilah yang membawa di Andi ini membawa korban ini ke flyover Pusan 2 DPO fiktif janggal di kasus final ini tentang apa yang ada di luar sana yaitu tentang kasus final yang lama lama ini yang baru-baru ini ya lama sih kasusnya dari 2016 dan sekarang di itu lagi di pabrik lagi dan untuk di banyak bermunculan pengacara baru banyak bermunculan nama Egy baru sama pelaku baru semuanya itu baru dan kita sebagai netizen sebagai rakyat Indonesia yang bener ini yang mana sampai Kang Deddy Mulyadi Bang Uto Bang Hotman juga turun untuk membahas atau menyelesaikan masalah ini langsung aja kita ke video ini ya yang mana penghapusan 2 DPO fiktif ini terasa janggal di kasus final kita lihat kata dakwaan itu maka 2 orang inilah yang membawa Andi dan Andi ini membawa korban ini ke flyover supaya ditunjukkan seakan-akan bahwa korban ini mati karena kecelakaan ya kan nah coba bayangkan itu dakwaannya kalau ternyata oleh polisi dikatakan bahwa 2 orang ini fiktif berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan cerita itu kan fiktif juga dong coba bayangkan korban mati kemudian dibawa ke pelangover oleh 2 orang yang burun yang dikatakan fiktif iya betul juga sih boju masuk akal apa yang dikatakan bang utuh hisbuan tersebut penghapusan 2 DPO fiktif di kasus vina janggal iya menurut aku juga janggal kalian juga yang mengikuti dari kasus kemarin-kemarin sampai sekarang itu janggal banget kita lihat langsung ke video bang utuh tidak mau pegi atau egi ya egi pegi setiawan atau perong menjadi seperti yang dialami oleh jessica kualang wongso kita lihat videonya ini gak mau pegi kayak jessica wongso iya saya hanya melihat di televisi pegi mengatakan saya tidak bersalah katanya kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah ya harus kita usup gimana tidak bersalahnya saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya waktu bersama pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si pegi ini tidak berada di tempat tapi ada tempat lain nah ini kalau alibi dan ini bisa dendertikan tidak ada pilihan lain jadi harus dibebaskan nah tinggal alibinya itu benar-benar strong gak gitu ya kan ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 1983 38 tahun juga alibi jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung nah ini sama ini namanya alibi alibi ini kuat sekali kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan saya kira tidak ada alasan itu tadi dari Bang Oto Hasibuan ini salah satu pengacara yang bisa diandalin untuk masalah-masalah atau untuk kasus besar yang ada di negeri ini ini juga ada tanggapan dari netizen tentang video Bang Oto itu tadi kita lihat gak mau Peggy kayak Jessica Wongsog iya you aja bro saya hanya dari sekian banyak pengacara kondang di Indonesia ini saya itu paling suka sama Bapak Oto Hasibuan dari dia itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain yang dimana orang-orang gak kepikiran itu ya bahkan waktu pas kasusnya Jessica aja semua orang saat itu membully Bapak Oto ini habis-habisan dan saya sendiri yang asalnya ya buta aja gitu ibaratnya ya saya mendukung aja apa yang dibilang Bapaknya Mirna tetapi kesini-kesininya dengan bukti-bukti yang ada dengan penjelasan-penjelasan yang ada bisa mengubah nah kayak gitu ya enak ternyata ya ngomongin hukum ini ya asal ya ngomongnya itu benar gitu ya jadi pakai kalkulator ngomongnya gitu jadi bukan asal nerocos aja di depan kamera gitu kan di depan kamera wartawan supaya tenar nah kayak Bapak Oto ini is the best bagi aku ya semoga kasusnya Vina ini dan Almarhum Eki ya kalau gak salah cepat selesai karena apa karena sejujurnya mungkin bukan saya aja mungkin banyak netizen yang lain udah mulai bosen ya karena kasus yang gede 271 triliun itu jadi ketutup ya saya pengen ini cepet-cepet ayo Bapak Oto Bapak Oto ayo semangat biar cepet keluar tadi tanggapan netizen di luar sana tentang Bapak Oto yang mana pengacara ini sangat bisa dihandalkan untuk kasus-kasus besar yang ada di negeri ini atau di Indonesia Bapak Oto langsung aja kita ke ini juga ada yang janggal Bapak Oto bukti ijasa beliau dari SD itu gak ada fotonya terus kita lihat penjelasan dari netizen juga di luar sana ini ijasa Pegi Setiawan yang di Cianjur yang tidak ada fotonya dianggap hal biasa oleh kepala sekolah yang saat ini menjabat ini saya kasih tahu tahun 79 itu saya sempat menangis karena apa? karena saya tidak bisa menerima ijasa apa alasannya? karena waktu itu ayah saya masih bekerja di Jakarta gak pulang lantas apa kaitannya? karena saya tidak bisa foto jadi karena tidak ada foto dan karena memang tidak punya duit gak ada yang nganterin waktu itu ke kota ke Seragen ingat ya tahun 79 makanya saya tidak berhak menerima ijasa sampai ada foto kemudian ada sidik jari zaman dulu itu tiga sidik jari bukan cap jempol ya tiga sidik jari sama stempelnya itu wajib nempel di foto nah ijasa tahun 79 saja sudah seperti itu syaratnya jadi tiga itu ya jadi ada foto ada sidik jari kemudian stempelnya nempel nah ini adalah ijasa saya nah ingat ini ada foto saya saya sampai nangis tuh nah ini tahun-tahun 79 itu saja sudah disaratkan pakai foto dan ijasa tidak diberikan saat itu hanya suruh datang menerima habis itu diambil lagi sampai ada fotonya kemudian ada sidik jarinya dan juga stempel SD negeri daung satu Seragen itu nempel di foto nah kalau saya tidak tahu bagi setiawan yang di Cianjur itu lulusan ya tahun mungkin tahun 2000-an tahun berapa kan masih artinya baru jadi gak ada kesulitan untuk berfoto kalau kepala sekolahnya tidak mewajibkan ya silahkan Anda nilai sendiri ya kira-kira anak yang menurut saya baru kemarin sore karena saya kan udah hampir 60 tidak ada ijasahnya yaitu mengundang keserugaan bukan berarti saya menyudutkan enggak tapi di zaman sekarang ijasahnya tidak ada foto tidak ada apa itu sidik jari kemudian tidak ada stempelnya ya itu membuat orang menjadi curiga silahkan nilai sendiri banyak yang merasa janggal nanti janggal luar sana dan bertanya-tanya ada apakah sebenarnya di kasus dina ini dan ini ada juga penyangga dari video yang tadi bapak-bapak tadi dari ijasa penjelasan ijasa kita lihat ijasa pegistiawan yang di cianjur yang tidak ada foto maaf ya pak ya saya search videonya begini ya pak ya coba lihat bapak itu ijasa udah lama atau baru baru ke tasnya karena kalau misalkan itu foto dibuang berarti bekas fotonya ada bekas tempelannya ada kalau emang dari tadinya enggak ada berarti itu yang namanya itu ada tulisan fotonya ya disitu ya di segi empatnya itu dari segi empatnya yang keempat fotonya nah disitu ada keruksakan enggak kalau ada keruksakan berarti dari tadinya ada foto terus dibuang kalau misalkan masih utuh itu oke kita stop karena panjang banget penjelasan dari ibu-ibu tadi untuk video bapak yang menjelaskan tentang ijasa Peggy Setiawan yang enggak ada fotonya gitu loh baju janggal banget dan kita lanjut ke video yang mana ini saksi dari teman-teman kasus itu atau pelaku yang sudah ditangkap itu menjelaskan kepada Kang Deddy Mulyadi kita lihat ini namanya Ahmad Saifuddin waktu itu masih anak-anak banget Saifuddin juga mengakui bahwa mereka juga tidur di rumah sekarang umur berapa 30-an wajahnya anak-anak waktu itu ikut sama anak-anak ini saksi berjumpa jadi tidur juga kamu diperiksa waktu itu diperiksa jadi kamu selamat kenapa? 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 keterangannya kamu apa? keterangannya awal itu awal jam pas malam minggu kemudian jam setengah tujuh dijemput sama Eko di bengkel depan Pak Toto nah begitu jam delapan pergilah ke Bunining disitu udah ada orang pergi pada minum minum siup nah Udin gabung gitu kamu ikut minum? ikut kamu ngobrol-ngobrol disitu sampai jam sembilan jam sembilan Ibu Dining itu nunggur itu tadi menjelaskan dari Saifuddin yang mana Saifuddin itu ngomong bahwa pas kejadian itu semuanya pelaku yang sekarang ditangkap itu tidur di rumahnya Pak RT gitu loh pada waktu itu kita lihat dari kesaksian berikutnya ya ini ada Kang Jadi juga dan Bang Koto kita lihat pengakuan jujur teman terpidana kasus jena tidur di rumah Pak RT saat kejadian waktu kamu tidur disitu melihat gak yang lima orang ini yang sedang di penjara sekarang itu ada disitu juga tidur melihat setelah itu kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi kata berapa itu empat apa Juni dimana kamu diperiksa di polder kamu bilang apa yang sebenarnya disana dimana saya tidurnya juga apa itu ya bahwa saya duduk disitu oh jadi berita cara kamu disitu di belakang kemarin cuma bukan dirawat sih jadi kayak diomongin benar kamu bilangnya duduk disitu sepenuh kayaknya tidak mengakui bahwa anak-anak duduk disitu terus jadi kan saya merasa tak pelat utamai tempat lagi emangnya kamu dipukul sekarang kan sekarang kan saya kan udah punya keluarga jadi saya takut jadi kamu ngomong apa jadinya saya bilangnya tidur di rumah lagi jadi gak disitu gak di tempat RT lagi katanya jadi yang benar yang mana benar nanti kamu akan terlibat jadi seolah-olah Teguh itu tidak tidur di rumah RT padahal tidur di rumah RT jadi waktu itu di BAP seperti itu nah waktu di pengadilan tahun 2016 dulu kamu ngomongnya gimana tentang itu kalau saya yang ngomong kayak gitu terus agak dikat itu oke benar kembali baik pertanyaan pertama adalah bagaimana buktinya terus terang aja saya bisa katakan untuk PK itu kan bisa ada novum tapi disampung novum juga bisa juga adalah ketiduran hakim dan kelumuran penerapan hakim dalam perkara jelas tadi kita melihat kalau ada bukti-bukti baru merupakan saksian baru itu kan sudah novum semuanya nah disamping itu tentunya banyak sudah kami saya tidak perlu ungkapan semuanya saya sudah baca putusannya itu sebenarnya cara tidak logis tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu Dhani dan Dhani itu faktakan novum baru itu kan itu kan juga novum Andi dan Dhani oleh dileriputusan dikatakan ada ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada itu kan novum bukti baru ternyata ada yang tidak benar gimana menurut kalian semuanya dari mulai ijazah yang gak ada fotonya terus habis itu saksi teman-teman terpidana kasus Vina itu pas jadi itu pas kejadian itu tidur semuanya di tempatnya PRT gitu loh dan ini Bang Oto sama Kang Deddy Mulyadi lagi turun semoga saja untuk masalah Vina ini cepat selesai gitu Bojo oke Bojo gitu aja untuk reaction di malam hari ini jangan lupa like comment dan subscribe like comment dan subscribe kalian aku turun bisa membuat video ke depannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati